Intro Sahabat, ada 15% dari 40 juta penduduk di Jawa Timur merupakan warga Surabaya, Gersik, dan Sidoarjo yang lebih dikenal dengan istilah Surabaya Raya. Perputaran ekonomi dan industri di Surabaya Raya menjadi penentu pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Pada Erlangga Forum edisi Jumat 9 April 2021 dengan tema Smart City dari Surabaya untuk Dunia, Prof. Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER memaparkan tantangan bagi Surabaya untuk mewujudkan Smart Healthy City bisa meniru penang Malaysia. Kata Prof. Badri, kerjasama dengan startup kesehatan, farmasi, rumah sakit, serta perguruan tinggi bisa ringankan tugas wali kota dalam melakukan transformasi ekonomi. Visi Surabaya kemarin disampaikan adalah gotong royong menuju Surabaya kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan melalui Smart City. Nah, dari Smart City ini ada transformasi ekonomi dan seterusnya. Saya coba melakukan ilustrasi bagaimana cara Surabaya melakukan transformasi ekonomi. Kalau saat ini PDRB Surabaya kurang lebih sekitar 554 triliun, kalau ini saya buatkan proyeksi sekitar 5 persen tumbuhnya, tahun 2025 itu akan menjadi 780,25 triliun, kalau tumbuh 5 persen. Kalau dibawa itu ya tentunya pasti dibawa, tapi kalau lebih dari itu ya Alhamdulillah. Cuman yang menjadi masalah adalah sektor apa yang bisa menjadi pendorong. Saya berikan ilustrasi adalah meniru apa yang dilakukan oleh Pineng maupun Pittsburgh menggunakan jasa kesehatan. Karena kemarin saat ini pun COVID cukup memberikan kontribusi perekonomian bagi kota Surabaya yang memiliki banyak rumah sakit dan universitas yang beralifikasi dengan bidang kesehatan. Kalau misalnya sumbangan dari sektor kesehatan itu hanya 0,88 pada tahun 2020, dan ini kita naikkan menjadi 5 persen, maka ini hitung-hitungan saya, kontribusinya hanya 4,88, sekitar 0,88 persen menjadi 5 persen, kurang lebih sekitar 39 triliun. Nah kalau 39 triliun, bagaimana caranya? Dari 4,88 menjadi 39 triliun. Nah ini mungkin tantangan terbesar bagi Surabaya, memilih beberapa sektor, salah satunya ya Smart Health City ini. Saya membayangkan kalau misalnya Surabaya ini meniru apa yang dilakukan oleh Pineng, kemudian startup-startup terkait sama kesehatan itu dibangun, terus bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan farmasi, perusahaan jasa kesehatan, perusahaan tentunya rumah sakit, penduduk Surabaya juga, dan tentunya perguruan tinggi sebagai backbone untuk melakukan inovasi. Itu insya Allah mungkin akan meringankan tugas dari wali kota maupun bagi penduduk Surabaya dalam melakukan transformasi ekonomi. Eri Cahyadi, wali kota Surabaya, narasumber utama dalam program ini menyampaikan, dalam mewujudkan Smart City, target hingga tahun depan 2022, warga setempat yang mengurus semua layanan birokrasi cukup datang ke RT masing-masing sambil memanfaatkan aplikasi warga ko. Karena buat saya itu, ketika apa? Saya, karena di tahun depan, saya itu tidak berharap dan harus terjadi di tahun depan. Ketika warga itu mengurus sesuatu, kalau sekarang saya minta berhenti di kelurahan. Tapi tahun depan, warga itu ketika mengurus, seperti akte lahiran, akte penduduk atau KTP, setelah itu akte kematian, dan semuanya, itu cukup melalui RT-nya saja. Melalui apa? Aplikasi lagi. Jadi warganya bilang, Pak RT, saya ingin mengurus KTP. Syaratnya apa? Ya sudah, RT-nya yang memasukkan lewat aplikasi. Setelah itu datang, selesai. Dia tinggal foto, nanti dikirim ke RT-nya. RT-nya yang menyerahkan ke warganya. Ini saya bilang, kenapa pemimpin sejatinya siapa? Pemimpin sejatinya adalah rukun tetangga dan rukun warga. Wali kota yang ngecek saja. Kita hanya membuat sistem saja yang berjalan. Sehingga Smart City itu berjalan. Dan kedua yang paling penting dengan aplikasi warga ku, itu adalah layanan yang diberikan para pemerintah kota. Ini dalam waktu, ini masih sebulan sudah buat BPJS, buat naikkan RT, gitu. Nanti setelah itu insya Allah, juga langsung sudah pakai aplikasi, pelayanan. Sehingga ke depan, tahun depan kalau ini berjalan, maka pendapatan RT kita naikkan lagi, bro. Insya Allah dua kali lipat. Sehingga apa? Ini akhirnya berhenti. Ketika ini bisa berjalan, maka beban pemerintah kota yang akan di sini turun. Nah, pemerintah itu akan berpikir, bagaimana saya membangun dalam lima tahun ke depan. Konsentrasinya di sana. Sahabat, Smart City merupakan upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Saya Megalaksana, Suara Sidoarjo.